Akibat musibah kebakaran yang menimpo Lotipa, wanggo desa benai luar kecamatan Sarolangun, rumah jando miskin tersebut kini rato dengan tanah. Pada peristiwa tersebut, si Jago Merah beraksi sekitar jam 10 malam. Malah nasib Lotipa seorang jando yang hidup dalam sempur kesulitan. Sedang sekitar jam 10 malam, rumah milik Lotipa hangusti lalap si Jago Merah. Api dengan cepat beraguskan seluruh bagian rumah milik Lotipa yang terletak di RT11 Desa Bonai luar kecamatan Sarolangun. Dinding rumah yang terbuat dari papan membuat api dengan cepat membesar sehingga menyulitkan untuk dilakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan sekitar 30 menit setelah dua ekor mobil dan kartipo di lokasi. Higo saat Higo belum diketahui apa penyebab kebakaran yang menghaguskan seluruh bagian rumah Lotipa. Laporan dari salah satu warga, diisi rumah, api sudah sangat menutup dan rata agak sangat. Kita menurunkan dua unit mobil dan langsung menyiraman. Ya, kita setelah dapat laporan jam 20.05, kita langsung meluncur ke lokasi dari kantor ke sekitar 5 menit. Ya, langsung kita madamkan. Sekitar 15 menit, sudah kita selesaikan. Diketahui saat Higo tengah dilakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran yang melulu lantakan rumah Lotipa. Diadukkan jiwa pada peristiwa ikan namun kerugian materi di taksi yang mencapai puluhan juta rupiah. Selamat reyati, JTPP, kebakaran.